Kita dilahirkan di dunia ini saja, sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, jualan. Kenapa? Misalnya bayi, walaupun nggak bisa bicara, kalau dia pengen makan, apa yang dia lakukan? Nangis, itu kan sebetulnya dia melakukan sesuatu, meminta sesuatu, supaya diberikan ke dia. Atau meminta orang melakukan sesuatu untuk dia, itu sebetulnya jualan. Pagi bisnis partner semuanya, welcome ke bisnis KNA. Jadi hari ini kita bersama Pak Budi Isman, founder dan CEO dari Bisnis ID. Seperti biasanya di setiap hari Rabu, kita satu jam nih teman-teman punya kesempatan untuk interaksi langsung dengan Pak Budi. Jadi bisa tanya jawab apa aja tentang bisnis, dan akan kita bahas di sini. Oke, sebelum kita ke pertanyaan pertama, ada yang pengen disampaikan dulu Pak? Ya, mungkin sebelum kita ke pertanyaan dulu ya, ada dua hal yang ingin juga saya sampaikan pagi ini ke teman-teman. Jadi sudah, pertama ya kita sudah mau akhir tahun ya, ini sudah masuk kuartal keempat ya. Jadi kalau Anda sebagai seorang entrepreneur, seorang pebisnis ya, Anda harus punya target ya, harus punya target, harus punya proses dalam Anda mengukur pencapaian Anda di setiap tahun gitu ya. Misalnya setiap bulannya, setiap minggunya, setiap kuartalnya ya. Jadi, biasakan Anda punya target, itu satu ya. Kemudian yang kedua, biasakan juga Anda punya cara untuk memonitor bisnis Anda mencapai atau tidak targetnya. Misalnya, minimal ada tiga hal ya, tiga hal yang Anda bisa lakukan. Pertama, Anda punya target tahunan ya, minimum ya, itu ya. Makanya nanti saya masuk juga cerita sedikit soal rencana bisnis ya, bisnis plan gitu ya. Kemudian, dari rencana tahunan Anda, misalnya tahun ini ya, Anda membuatnya mungkin tahun lalu ya. Tapi karena adanya perubahan-perubahan akibat COVID dan segala macam, pastinya Anda harus menyesuaikan target Anda. Jadi, misalnya katakanlah, target Anda tahun ini ingin mencapai revenue dulu ya, revenue-nya, omsetnya, misalnya 12M misalnya ya, setahun. Atau 1M setiap bulan. Nah, cuman karena ada COVID, makanya Anda harus menyesuaikan. Jadi, tergantung bisnis Anda, tergantung kategori Anda, bisnisnya itu, kena dampaknya bagaimana, apakah dampaknya negatif, apakah dampaknya positif, maka Anda sesuaikan. Nah, misalnya kalau Anda dampaknya positif, ya. Misalnya Anda punya bisnis yang kebetulan berhubungan dengan kesehatan, ya. Mungkin minuman-minuman sehat, mungkin ada hubungannya dengan produk-produk yang, yang apa ya, yang bisa membantu mengatasi COVID ini, atau mungkin orang yang sudah bekerja di rumah, ya. Mungkin Anda tadinya rencananya 12M, mungkin sekarang malah naik, gitu. Karena positif akibatnya, kan gitu ya. Jadi, mungkin Anda ubah menjadi 16M malah. Karena mungkin Anda sudah mencapai 12M, mungkin sekarang. Ya, masih ada 3 bulan lagi nih. Nah, mungkin dalam 3 bulan ini saya bisa tambah 3M lagi. Mungkin, oh, kalau begitu saya bisa mencapai 15M tahun ini. Atau kebalikannya, kalau Anda misalnya kena negatif, misalnya. Tadinya misalnya Anda di-travel, misalnya. Rencananya Anda 12M setahun. Tapi travel mungkin 0, mungkin ya, dari bulan Maret itu. Mungkin baru mencapai 1M. Sekarang sudah tidak ada lagi bisnisnya. Ya, mungkin Anda hanya mengatakan, oke, saya survive aja dulu. Ya, setahun ini ya maksimum saya bisa hanya mencapai apa yang saya capai sampai bulan Maret itu. Ada juga yang mungkin Anda sesuaikan, bukan 12M, tapi menjadi 6M. Nah, itu satu. Lalu, kedua, usahakan setiap, apa namanya, setiap bulan itu ada review. Ya, ada review pencapaian Anda. Ya, setiap bulan. Jadi, bulan ini, kalau tadinya 12M misalnya setahun, bulan ini capai nggak 1M. Ya, kan itu. Kalau nggak, kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam sebulan itu, kalau bisa tentunya setiap minggu Anda juga pantau gitu ya. Jadi, jangan lupa gitu ya. Setiap minggu itu, biar Anda pantau bersama tim Anda. Anda ajak mereka meeting. Kenapa minggu lalu tidak bisa tercapai? Kenapa minggu? Jadi, misalnya kalau setiap bulan itu ada 4 minggu, berarti 4 kali Anda mereview. Lalu, setiap bulan itu tetap ada review lagi. Setiap kuartal juga Anda review. Nah, ini sekarang kuartal ke-3, kuartal sudah lewat nih. Tinggal 3 bulan lagi, berarti kuartal ke-4 loh. Nah, jadi selain dari Anda harus menyelesaikan tahun ini, Anda juga harus mulai memikirkan tahun depan gitu ya. Nah, strategi Anda kalau Anda lihat misalnya di video yang ada di aplikasi yang bisnis ID, kan bisa lihat itu misalnya video saya mengenai 7 prioritas bisnis kalau masa krisis ini, perubahan-perubahan apa yang misalnya, perubahan konsumen apa yang harus kita sesuaikan gitu ya. Nah, itu Anda sudah harus mulai mikir, tahun depan ini bagaimana nih? Apakah saya masih survive kah? Apakah saya sudah mau recover kah? Atau saya bisa tumbuh kembalikah? Ini strategi yang harus Anda buat. Nah, untuk yang tahun ini, harus Anda selesaikan, atau masih ada 3 bulan ya. Nah, makanya pada saat bisnis ID mengeluarkan modul kelasnya cash flow management dengan managing working capital dari Mas Yuzak sama Pak Iskandar, itu penting untuk sekarang dan penting juga untuk merencanakan tahun depan gitu. Jadi, dua hal yang bisa Anda gunakan itu. Karena cash flow dan working capital, modal kerja itu working capital, cash flow itu adus kas. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sebetulnya ya. Cuman di dalam modulnya di bisnis ID memang kita pisahkan dulu karena memang ada perbedaannya tergantung bisnis Anda, kondisinya seperti apa, yang mana Anda prioritaskan untuk mau memperbaikinya. Jadi, tahun ini usahakan memperbaiki soal cash flow-nya, working capital-nya. Kemudian dari pelajaran yang Anda dapatkan nantinya dari cash flow management dengan managing working capital itu, lalu Anda kalau mungkin sudah pernah belajar SBM, ya SBM itu sangat-sangat, mungkin sudah 50% bisa Anda gunakan untuk rencana bisnis Anda tahun depan. Jadi, Anda utak-atik lagi nih, smart business map Anda, hand vision-nya. Jadi, value apa sih? Mungkin harus berubah, mungkin value kita mungkin ya, tahun depannya, karena kondisi sudah berubah. Mungkin juga konsumen sudah berubah, karena adanya COVID ini. Jadi, itu sih mungkin yang satu. Nah, kemudian untuk tahun depan ya, memang sekarang ini saya biasanya, kita harus menyiapkan diri untuk membuat rencana bisnis. Rencana bisnis itu ya minimal ada 7 komponen ya, yang ada ya, pertama adalah Anda harus menganalisa faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi bisnis Anda tahun depan. Nah, jadi itu penting sekali dalam Anda membuat rencananya. Jadi, itu yang namanya misalnya analisa makroekonomi, analisa misalnya pasar dari kategori bisnis Anda, seperti apa rencananya tahun depan, atau tren-tren barunya apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya di smart business web ada itu, di pertanyaan nomor 5, di playing field gitu ya. What impact your business itu ya, what factors impact your business gitu ya, apa saja faktor yang mempengaruhi bisnis Anda. Nah, kalau itu sudah, maka Anda harus melihat juga kondisi sekarang Anda bagaimana. Makanya penting sekali, seperti yang saya bilang tadi, apa ya, Anda lihat sampai kuartal 3, lalu rencana Anda sampai akhir tahun ini, itu menjadi basisnya Anda untuk merencanakan tahun depan. Jadi, katakanlah tadi, Melisa, misalnya tadi kan rencananya 12M nih, jadi misalnya kena dampak negatif. Kita paling bisa mencapai, mungkin saya forecast, ternyata hanya bisa sampai 6M lah saya capai tahun ini. Jadi, 6M ini menjadi basisnya dasar baru Anda untuk tahun depan, Anda mau forecast berapa nih, Anda bisa bisnis Anda kan gitu. Nah, kalau Anda mencapai 12M, berarti 12M itu menjadi dasar Anda. Kalau Anda 0 tahun ini, berarti itu dasarnya Anda untuk tahun depan. Nah, itu jadi, tapi dasarnya itu apa? Dari laporan keuangan, dari misalnya hasil analisa Anda selama ini, perjalanannya. Nah, kalau itu Anda sudah, Anda belajar nih, dari apa yang Anda positif-negatifnya tahun ini apa, pelajaran apa yang Anda dapatkan, lalu apa yang harus saya perbaiki tahun depan. Nah, itu juga yang ketiga. Lalu Anda tentukan objektif baru Anda tahun depan. Jadi, misalnya kalau sekarang ini Anda bisa mencapai cuma 6M, lalu Anda pikir, wah tahun depan mungkin saya COVID ini belum akan habis gitu ya, tetapi kemudian mungkin sudah lebih baik, karena mungkin ada vaksin mungkin di semester kedua. Sehingga kita bilang kalau tahun ini misalnya kita hanya bisa 6M, mungkin tahun depan nggak bisa dua kalinya gitu ya. Mungkin saya hanya bisa tumbuh lebih dari 6M, tapi mungkin bukan 12M. Sehingga misalnya saya taruh oke di tengah-tengah lah, saya ambil 9M misalnya tahun depan. Jadi, itu bisnis objektif saya tahun depan, misalnya sales revenue saya atau omset saya adalah 9M. Nah, lalu tentunya saya akan forecast nih laporan keuangan saya tahun depan. Jadi, misalnya revenue-nya berapa, lalu HPP-nya berapa, biaya-biayanya OPEX-nya berapa, working capital-nya berapa misalnya ya. Lalu cash flow saya bagaimana tahun depan? Pengalaman saya tahun ini bagaimana gitu? Nah, strategi apa? Nah, kalau sudah punya target, berarti apa strateginya kita untuk mencapai itu? Jalannya, how to-nya? Bagaimana caranya saya mencapai itu? Nah, itu strategi kan? Growth strategy ya. Jadi, strategi pertumbuhan Anda bagaimana untuk mencapai itu? Nah, itulah gunanya SPM, itu gunanya value creation, mungkin Anda bangun brand misalnya, Anda bisa belajar brand tambahan, Anda belajar misalnya sales channel strategy gitu ya. Kemudian baru setelah itu, untuk mendukung itu, untuk kalau Anda sudah punya target, lalu ada jalannya, how to-nya, strateginya, lalu untuk mendukung strategi itu, Anda harus punya infrastruktur. Anda harus punya sumber daya. Misalnya sumber daya orangnya bagaimana? Ya, kalau sekarang mungkin saya 10 orang, ya, mungkin tahun depan harus saya tambah orang, karena target saya kan bertambah tadi itu. Nah, mungkin 10 sekarang, tahun depan mungkin jadi 12 atau 13. Fungsi-fungsi apa yang harus saya ada tahun depan untuk mendukung itu? Kira-kira berapa budget saya untuk misalnya sales dan marketing, untuk iklan, misalnya kalau saya mau iklan di Facebook, atau di Instagram misalnya ya. Nah, kemudian Anda forecast kembali, tadi itu, rencana keuangan Anda itu. Bukan hanya revenue saja, tapi lengkap dengan laporan rugi labanya. Kira-kira itu adalah hal-hal yang mendasar yang harus Anda punya nantinya di bisnis plan Anda tahun depan. Tapi, itulah manfaatnya sebetulnya kalau kita sudah belajar smart business map, itu sudah menjadi hampir 50 persen. Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda gunakan, nantinya jawabannya itu untuk bisnis plan Anda. Value creation-nya, misalnya dari Pak Baskoro itu, bisa Anda gunakan untuk memperbaiki bisnis Anda tahun ini, tapi sekaligus juga melihat apa yang saya ingin rubah nanti tahun depan. Value creation itu, tentunya apakah ada produk baru yang saya akan buat, apakah ada customer baru, channel baru, lalu value apa yang ingin saya berikan ke konsumen saya, supaya saya bisa tumbuh, misalnya. Nah, kemudian tentunya keuangan nantinya. Jadi, itu sih mungkin teman-teman, pagi ini saya juga ingin nyampaikan sedikit untuk teman-teman sebelum kita ambil pertanyaan-pertanyaan, supaya tahun ini selesaikan dengan baik, apapun hasilnya, mau hasilnya kurang bagus, karena memang sebaik mungkin yang bisa kita lakukan tahun ini, karena itu akan menjadi basis Anda untuk mengeranakan tahun depan. Pak, tadi saya sambil catat dan merekap, jadi untuk perencanaan bisnis, yang pertama itu harus menganalisa faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, jadi baik makro ekonomi, atau tren-tren di kategori kita ya Pak? Kemudian yang kedua itu menetapkan base kita. Ya, berarti kan apa yang hasil tahun ini harus menjadi basis kita kan gitu ya. Jadi, menetapkan basis, menetapkan hasil tahun ini, kemudian yang ketiga analisa dari tahun ini, pembelajarannya apa yang berhasil, apa yang tidak. Kemudian yang keempat, menentukan objektif baru, jadi sales revenue-nya, kemudian HPP, OPEX, working capital, cash flow, jadi kita bikin forecast-nya ya Pak, forecast sales revenue, forecast profit loss gitu, profit and loss. Kemudian yang keempat, menentukan growth strategy, jadi bisa menggunakan SBM dan value creation nih, untuk growth and loss. Dan kemudian yang keenam, membuat struktur sumber daya. Ya, betul. Oke, jadi ada enam poin, ada lagi yang kurang Pak? Ya, secara prinsip banyak sih sebetulnya ya, tapi saya mau kasih mungkin yang dasarnya aja dulu ya. Ya, mudah-mudahan juga kita akan keluarkan juga modul simple business planning ya, business planning fundamental ya, supaya teman-teman bisa lebih belajar, lebih banyak ya, tapi tips saya pagi ini ke Anda, ya itu dia dulu gitu ya, Anda persiapkan itu, karena ya bagi saya sih, sekecil apapun bisnis Anda, ya tetap harus ada rencana gitu. Ya, sesederhana itu sih bagi saya gitu. Walaupun nanti di tengah-tengah misalnya terjadi kayak COVID ini kan, itu tidak kita rencanakan, jadi kita harus kayak merencanakan ulang gitu ya Pak ya? Betul, betul. Kan kita sudah punya pengalaman tahun ini, bagaimana COVID ini berdampak ke bisnis kita, apakah itu positif, apakah itu negatif, seperti tadi saya bilang, kalau kebetulan dampaknya positif, maka tahun depan mungkin kita, ya mungkin lebih optimis aja kan gitu ya, lebih optimis misalnya untuk membuat targetnya yang lebih baik, kalau kita terdampak negatif, berarti kita harus mulai memikir nih, apakah sama atau tidak dampaknya, sehingga target yang kita buatkan itu, juga harus ada dasarnya gitu, nggak hanya dari langit aja angkanya kan gitu. Tapi bagaimana menurut Pak Budi, misalkan ada orang yang berkata, ngapain nih saya planning dari sekarang, toh anyway, mungkin di pertengahan jalan di tahun depan, pasti ada aja yang berubah, misalnya, apa ada faktor-faktor lain yang berubah nih, jadi planning saya yang sekarang, mungkin udah pasti berubah juga Pak, di tahun depan, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Ya, betul sih, jadi planning itu bagi saya, bukan berarti planning itu tidak bisa berubah gitu ya, tapi itulah manfaatnya kita belajar, kemudian baik faktor-faktor eksternal, tren-tren baru ke depannya, kita harus mulai memikirkan, kemudian melihat historinya kita, pengalaman-pengalaman kita masa lalu, seperti apa, sehingga kita lebih, lebih, bukan mengatakan akurat 1% ya, memprediksi tahun depan itu, enggak, sama sekali gitu, tapi minimal kita, kalau tidak ada rencana sama sekali, kita bisa kehilangan arah, kita bisa kemana-mana gitu, nah, mengharapkan rencana kita itu, bisa 100% akurat, juga enggak mungkin, mau sehebat apapun Anda, perusahaan-perusahaan yang saya, kelola dulunya, perusahaan-perusahaan asing gitu, sehebat apa itu, resourcesnya, dananya yang bisa mereka gunakan, untuk penelitian, analisa, tetap aja, tidak bisa 100% akurat, cuman minimal ya, minimal kita sudah tahu arah, artinya kan gini misalnya ya, saya kasih contoh, yang paling gampang, yang kemarin-kemarin, saya juga selalu cerita, misalnya kalau kita, kita melihat posisi kita, tahun ini itu dimana sih, oh kita di Jakarta nih, tahun depan kita mau kemana, kita mau ke Surabaya, nah, kalau Surabaya itu kan enak, sudah ada tujuannya tuh, sudah ada, nah, rencananya bagaimana, jalannya, jalannya ke Surabaya macam-macam, bisa lewat darat, lewat darat pun, banyak jalannya, lewat darat bisa lewat utara, bisa lewat tengah, bisa lewat selatan, atau bisa lewat udara, atau bisa lewat laut, itu kan strateginya, kan gitu, tapi, kita sudah tahu nih, arahnya ke Surabaya, kan itu minimal kan ke Surabaya, ya kan itu, nah, kalau tadinya, rencana kita misalnya, ya katakanlah misalnya, kita pengen cepat kesana, gitu ya, lalu kita, karena kita pengen cepat kesana, kita naik pesawat misalnya, ya, tapi ternyata, karena COVID, misalnya, kita nggak bisa naik pesawat, misalnya, pesawatnya nggak banyak, berarti berubah dong rencananya kita, padahal kita kan sudah mengambil, misalnya strateginya naik pesawat, tapi karena, tahun depan ternyata COVID ini, nggak berubah, maka pesawat ternyata nggak ada, misalnya, oh kalau begitu, ya, saya masih bisa ke Surabaya, tapi lewat darat, gitu, tapi mungkin lebih lama, kan gitu, cuman minimal kan kita sudah tahu, arahnya kemana gitu, arahnya kemana itu, yang lebih penting gitu, dibandingkan, kita nggak tahu, kalau ditanya, kita sudah ada di Jakarta nih, kita nggak ada rencana, mau kemananya, nah tiba-tiba kita naik mobil, sampai di Lampung, gitu, nah, tapi ditanya, ternyata kita pengennya ke Surabaya, bukan ke Lampung, nah kita sudah terlanjur ke Lampung, nah itulah kalau kita nggak punya rencana, seperti itu jadinya, gitu, jadi ini yang, yang harus di, 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 oleh teman-teman, rencana itu bukan berarti tidak bisa berubah, ya, ini yang penting, gitu ya, tidak ada satupun perusahaan di dunia ini, yang punya, punya planning, bisnis plan yang 100% akurat, nggak ada itu, saya jamin, ya, hanya Tuhan yang ada itu, yang bisa seperti itu, oke, seru nih Pak, kita jawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin pertanyaan Pak Ismadi, agak kepotong, ingin bertanya, saya selalu buat bisnis, setiap tahun, sampai detail execution, mungkin boleh dilanjutkan, tadi nanti kita bahas, kemudian ada tadi pertanyaan dari, ee, apa yang harus dipersiapkan UMKM, untuk pasar ke negara tetangga Pak? Apa yang harus dipersiapkan UMKM, untuk pasar ke negara tetangga? Ya, sebetulnya kalau, pertama bagi saya ya, kalau Anda ingin ekspor, gitu ya, boleh-boleh aja, ya, boleh saja, itu bagus, gitu ya, dan saya sangat dukung, gitu ya, tapi ingat aja, bahwa, saya, kalau dalam pasar, dalam negeri saja, Anda belum kuasai, ya, sebaiknya Anda fokus dulu, di dalam negeri, itu menurut saya, ya, karena apa? Karena, pasar di dalam negeri ini, lebih mudah, kita mungkin lebih memahami, ya, mungkin dari sisi biaya, dan, dan izin-izinnya, mungkin tidak sebanyak, kalau kita mau ekspor, sedangkan, kalau kita mulai mau, masuk ke pasar tetangga, sama dengan, kita masuk ke pasar yang baru, nah, pasar baru itu, maksudnya adalah, kita harus memahami, konsumennya di sana, itu salah satu syaratnya, ya, misalnya, Anda, misalnya mau ke Malaysia, misalnya ya, Anda mau jualan apa nih, belum tentu, selera orang Malaysia, sama dengan orang Indonesia, walaupun sama-sama Melayu, misalnya, belum tentu, orang Singapur itu, sama, jadi kemarin itu, kita coba, misalnya, kemarin itu ada salah satu, coba produk, yang kita kirim ke Singapur, ternyata orang Singapur, tidak suka manis, gitu, nah, dibandingkan orang Indonesia, Indonesia ini lebih suka manis, dibandingkan orang Singapur, dan Malaysia, misalnya, jadi kalau produk kita itu, misalnya, di design, nah, ini kembali di design, ini SBM, kan ini smart business smartnya, sebetulnya problemnya apa, ya, jadi kembali kita SBM kan, dong, apa sih problem konsumen, yang ada di Malaysia, atau di Singapur, atau di Thailand, itu sama nggak dengan, dengan yang kita punya itu, sehingga solusinya itu, bisa sama dengan, dengan apa yang sudah kita punya, atau kita harus modifikasi, misalnya, produknya, nah, itu satu, yang kedua, berarti kita harus memahami juga, aturan-aturannya di negara itu, ada aturan negara itu, mungkin yang lebih ketat, misalnya, untuk produk-produk tertentu, sehingga, jangan sampai di sana, Anda nggak bisa jualan, lalu ketiga, ya, ada, ada caranya eksportnya, izin-izin eksport, itu oke lah, Anda mungkin nggak perlu menjadi eksportir, tapi Anda bisa gunakan eksportir, yang sudah ada, misalnya, tapi tetap saja, izin-izinnya juga harus ada, gitu, nah, belum lagi, soal pembayaran, ya, pembayarannya biasanya, belum tentu cash, misalnya, ya, mungkin lewat letter of credit, LC, mungkin juga lewat, misalnya, apa namanya, misalnya, transfer, TT Bank, misalnya, ya, nah, ini harus Anda pertimbangkan, jadi, saran saya adalah, kalau betul-betul Anda mau fokus di eksport, boleh, ya, desainlah produk Anda, dengan tepat, ya, untuk pasar yang tepat, jadi, harus ada SBM baru, ini, untuk yang eksport, itu, kalau menurut saya, jadi, belum tentu, sama, ya, produknya itu, mungkin harus ada modifikasi sedikit, ya, itu, itu penting banget, nah, makanya, misalnya, Milo, ya, Milo, ya, Milo itu kan, terkenal sekali di Malaysia, ya, hampir semua warung-warung itu ada di Malaysia, di Indonesia kan baru-baru aja terkenal, mungkin baru-baru, kira-kira di 10 tahun inilah baru Milo, itu cukup bagus, ya, tapi di Malaysia, itu sudah 30 tahun yang lalu, itu, mereka sudah didik, dan, dan selalu, istri saya kebetulan orang-orang Malaysia, ya, jadi selalu Milo di Malaysia, itu rasanya kok lebih enak, dibandingkan Milonya di Indonesia, gitu, ya kan gitu, menurut mereka, cuman, ya saya nggak tahu, tapi, Milo yang ada di sini, mungkin saja di design, untuk di sini bisa juga, bisa juga sama, tapi mungkin cara mereka berminum, beda-beda, ya, jadi ada juga produk, ada juga, apa, perusahaan-perusahaan, dimana, produk yang sama, kemudian diberikan sedikit penyesuaian, dengan, customer atau consumer, yang ada di negara yang lain, bisa juga seperti itu, tapi ada juga yang sama saja, semuanya sama, ya, nah, jadi, ini penting, ya, jadi kalau misalkan mau, itu artinya kita melakukan SBM lagi, untuk, melakukan SBM untuk, negara yang mau kita tuju, ya Pak, customer-nya, betul, pasar ekspornya, ya betul, oke, next dari, Maremiati, bagaimana cara, membaca rugi laba perusahaan, Pak, apa sama dengan rumus profit, hitungannya per tahun, atau per kuartal, ya, nanti, Anda harus belajar, ya, fundamental, dari, membaca laporan keuangan, jadi Anda harus punya dulu, laporan keuangannya, gitu ya, baru Anda bisa, ya, membaca keuangan, jadi laporan keuangan itu, biasanya ada tiga, satu adalah laporan rugi laba, yang kedua adalah neraca, yang ketiga adalah cash flow, itu minimum, ya, yang harus Anda punya, tapi kalau Anda belum punya, ya, coba, usahakan, mulai membuatnya, gitu ya, jadi misalnya ada, omset atau revenue, kemudian ada, HPP, misalnya revenue dikurang HPP, itu menjadi, gross profit, atau, keuntungan kotor, keuntungan kotor, dikurangi dengan OPEX, operating expense, biaya-biaya lain, gitu ya, dapatlah, namanya operating profit, ya, apa, profit, setelah dikurangi biaya operasional, nah, nah, nanti, tergantung, Anda bayar pajak atau tidak, apakah Anda punya utang atau tidak, yang harus ada bayar bunga, dan segala macam, itu harus dikurangi lagi, baru dapat net profitnya, gitu ya, jadi, memang iya sih, jadi laporan rugi laba itu sebetulnya simple aja, net profit yang di bawah itu, karena revenue dikurangi biaya, kan itu, ada revenue-nya biaya, nah, tapi biaya ini komponennya kan macam-macam, ada biaya yang untuk HPP, tadi itu harus dipisahkan, ada juga biaya yang untuk operating expense, ada biaya untuk depresiasi, ya, kalau Anda punya, istilahnya itu investasi mesin, atau gedung, mobil, dan segala macamnya itu, ya, jadi itu ya, jadi, coba pelajari lebih dalam, ya, dan juga, nanti juga Anda di dalam cash flow flat management, dan managing working capital itu, dibahas juga sedikit, ya, mengenai itu, ya, oke, kita lanjut ke bubur ayam joli, Pak, Pak, mungkin Anda share, source link, untuk data forecast industry, yang biasa dipakai, untuk membantu, memperkuat objektif, baru para UKM, iya, dari Pak Tarindra Ditya, jadi pertanyaannya adalah, ingin masuk ke industri, berbasis minuman, setelah dicek, yang berbasis coklat, itu data konsumsi coklat di Indonesia, masih rendah, hanya 500 gram per kapita per tahun, dan dicek, teh, juga, di 400 gram per tahun, per kapita per tahun, ya, namun konsumsi minuman kategori teh tinggi nomor 2, setelah AMDK, dari data di atas, apakah artinya saya harus hati-hati, masuk ke industri minuman, berbasis coklat, karena bukan selera masyarakat Indonesia, ini bagus pertanyaannya, ini cara pandangnya kita, cara pandangnya kita, kita melihat gelas itu setengah penuh, atau setengah kosong, kan gitu ya, jadi kalau kita lihat, misalnya industri coklat tadi itu, jadi kalau kita lihat data ya, ternyata misalnya, konsumsi per kapita coklat Indonesia itu, rendah, masih rendah sekali, apalagi dengan misalnya, dengan negara-negara maju, saya yakin, dengan Singapura, Malaysia, Thailand aja, mungkin masih kalah kita, konsumsi coklatnya ya, mungkin masih di bawah gitu, nah, tergantung cara kita melihatnya, jadi kalau kita melihatnya itu adalah sebuah yang positif, ya, itu menjadi bagus gitu, ya, karena ini kesempatan, artinya masih banyak pertumbuhan, yang bisa kita dapatkan, kalau orang itu, orang Indonesia bisa menambah saja, ya, sedikit konsumsi per kapita coklatnya aja, pertumbuhannya menjadi luar biasa gitu, atau kita melihatnya dari sisi negatif, wah, karena, kalau begitu, orang belum banyak kalau yang minum, jadi saya tunggu orang banyak dulu, kan gitu ya, ingat nggak cerita, mungkin Melissa pernah cerita lah, kalau misalnya, dulu kan sering cerita, dari motivator, atau ada cerita soal, dua, ada dua, ini ya, ada dua, tukang, apa, salesman sepatu, ya, dari Indonesia, itu yang dikirim, oleh bosnya, ke Afrika, gitu ya, jadi, dua orang, dua orang, penjual sepatu, orang salesman-nya, salesmanajernya, itu dikirim ke Afrika, nah, dikirim ke Afrika, di dua negara yang berbeda, lalu, disuruh melihat potensi, nggak, negara Afrika itu, untuk, bisa kita ekspor, nih, sepatu dari Indonesia, kan ceritanya kan gitu ya, jadi, dua orang, Mr. A, Mr. A, dan Mr. B, ini, pergilah ke Afrika, disuruh bosnya, dibiayai, gitu ya, nah, kemudian, dari hasil analisanya, dia bawalah analisanya semua, ya, kemudian, datanglah, dua orang manajer ini, melapor ke bosnya, lalu ditanya, sama bosnya, bertanya, Mr. A, ini ditanya, eh, Mr. A, gimana menurut Anda Afrika, masih potensi nggak, untuk bisa kita ekspor sepatu, ke disana, lalu Mr. A bilang, waduh Pak, saya sudah berbulan-bulan, tinggal disitu, saya review semuanya, market datanya, saya lihat, kondisi lapangan sebenarnya, nggak banyak orang pakai sepatu, Pak, di Afrika itu, masih ketinggalan jauh, ya, gitu ya, jadi menurut saya, nggak ada gunanya, kita bisa ekspor ke sana, nanti rugi kita, nah, jadi, oke, kalau begitu, lalu dipanggil lah Mr. B, kan, ya, Mr. B yang pergi ke Afrika juga, sama-sama gitu, mereka berdua kan pergi, lalu gimana Mr. B, menurut Anda, masih potensi nggak kita ekspor sepatu kita ke Afrika, Mr. B bilang, waduh Pak, luar biasa Pak, ya, itu potensinya, lah, itu setinggi langit Pak, kenapa begitu, ya, karena orang nggak pakai sepatu Pak, di situ gitu, jadi, orang nggak pakai sepatu, itu di Mr. A itu, bilang bahwa saya itu tidak potensial, Mr. B bilang itu potensial, karena dari sisi pandangannya, satu, bilang bahwa saya, karena orang itu nggak pakai sepatu, ya, pasti mereka tidak akan beli sepatu, tapi kalau Mr. B bilang, karena nggak pakai sepatu lah, kemungkinan besar mereka akan pakai sepatu nantinya, sehingga pasar kita makin besar, nah, sama dengan coklat tadi itu, coklat tadi itu, kalau kita masih misalnya, masih rendah konsumsinya kita, kalau saya melihatnya adalah, wow, bagus sekali, kan gitu ya, kalau bisa kita, mendidik orang Indonesia, minum coklat lebih banyak saja, itu pertumbuhan industri coklat menjadi luar biasa, nah, apalagi kalau misalnya kita juga, mempunyai, bahan baku coklat, ya, kita ini termasuk juga yang besar gitu, nah, jadi itu ya, melihatnya, caranya melihatnya itu aja sih, kalau saya, oke, untuk teman-teman lain yang punya pertanyaan, yang tadi sudah sempat ditulis, boleh ditulis ulang ya, untuk misalnya kita, ya, tadi kelewat tadi ya, coba sebentar saja tadi, sempat ada, nah, tadi juga ada pertanyaan, yang saya lihat, ya, soal misalnya, investor ya, investor itu melihat apa sih, di laporan keuangan gitu ya, ya, investor pasti, ya, investor itu pasti melihat, ya, laporan keuangan, salah satu ini laporan keuangan Anda, gitu, hasilnya, baik atau tidak, itu kan, salah satu data yang paling penting, makanya, penting sekali data keuangan ini, itu adalah laporan keuangan Anda, karena nggak mungkin, kita misalnya sebagai investor itu, Anda tidak punya laporan keuangan, dari mana saya tahu Anda itu, kan gitu ya, bagus atau tidak, cuman ngomong-ngomong doang, bagus kok, saya ini saya untung kok, untungnya dari mana, mana laporannya, mana buktinya, kan gitu jadinya, ya, nah, jadi, itu satu, tapi, ingat bahwa, investor itu tidak hanya melihat laporan keuangan, jadi, tergantung juga bisnis Anda itu, apakah bisnis baru, apakah bisnis yang sudah berkembang, apakah bisnis misalnya yang sudah besar sekali, itu beda-beda, sudah pasti, kalau tanpa laporan keuangan, akan sulit investor itu, bisa menilai bisnis Anda, kecuali, investornya adalah investor teman-teman Anda, keluarga Anda, yang cuma percaya dengan mundur Anda, ya sudah, yang nggak ada masalah, ya, kalau Anda masih mau, tapi kalau Anda mau menjadi entrepreneur yang profesional, yang betul-betul pengen, membesarkan bisnisnya nantinya, membuat dia sustainable, membuat dia profitable, ya, maka belajarlah bisnis ini, ya, lebih komprehensif, jadi itu penting banget, nah, salah satunya tentunya adalah, bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana Anda membuat bisnis Anda punya laporan keuangan, itu juga penting, ya, jadi, itu sih, yang, salah satunya lah, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, ya, jadi, harus punya dulu ya Pak, dipersiapkan dari sekarang, supaya, nanti itu sudah, sudah ready semua, ketika, ketika kita, mencari investor ya Pak, betul, betul, oke, next, dari Madu Murni Abah, kenapa Pak Pak pikir pedagang, susah untuk digabungin dengan pebisnis Pak? Sebetulnya pedagang itu juga pebisnis, ya, jadi jangan juga, kadang-kadang ada juga orang yang, kadang-kadang melecehkan pedagang, ya, pedagang itu nggak pebisnis, pebisnis itu yang punya produk sendiri, punya brand sendiri, ya, tidak juga, ya, itu kan, dagang itu kan salah satu kategori bisnis, jasa, itu kan ya, jasa, retail, ya, nah, memang, memang kadang-kadang, kalau kita berpikir hanya seperti pedagang, ya, banyak orang, orang konotasi, berpikir seperti pedagang itu, mereka sering membawa, konotasi, yang gampangnya, kan gitu ya, dagang itu kan yang gampangnya, saya nggak perlu punya produk, ya, saya nggak perlu bangun brand, yang penting saya hanya jual produk yang ada, saya beli 100, saya jual 150, ada untung, yaudah, itu dagang kan gitu, jadi pertama, malahan, kalau saya sih, ya, kalau Anda mau misalnya belajar bisnis gitu ya, menjadi entrepreneur, mungkin salah satu cara yang terbaik juga, ya, kalau Anda belum berani nih, bangun produk sendiri, buat produk sendiri, itu, ya dagang, itu, itu, itu paling bagus gitu ya, paling bagus pertama ya, Anda kan nggak usah mikir, buat produknya, Anda nggak, ya, tapi, berpikir bagaimana cara menjualnya, jadi fokusnya adalah, selling skillsnya, sales skillsnya, ya, itu duluan gitu ya, nah, jadi, mungkin untuk, istilahnya saya itu, kalau Anda baru mulai, pengen belajar, Anda punya duit 5 juta, yaudah, dagang aja dulu gitu ya, atau jadi, jadi dropshipper, kalau Anda nggak mau, apa, tidak mau, modali gitu ya, kalau jadi reseller, dropshipper ya, online dulu, kalau Anda nggak mau offline ya, dagang itu, nah, cuman, memang, kalau itu, di awalnya, itu mentalnya kita itu belajar, kalau saya sih, dagang itu, sebetulnya, Anda bisa belajar, banyak hal ya, satu adalah, selling skills Anda, tapi belum, belum menjadi, pebisnis yang komprehensif, kalau Anda tidak mulai, menggunakan, pola pikir, bisnis yang secara utuh, gitu ya, tapi, minimal mental Anda misalnya, mental dagang, banyak orang yang, nggak bisa, nggak bisa jualan gitu, karena malu, introvert, nggak berani ketemu orang, atau malu, ada yang malu lah gimana, nah, padahal, ya, padahal setiap hari kita kan, sebetulnya berjualan tuh, boleh saya, semua orang di dunia, ya, ini selalu saya ceritakan, di dalam workshop-workshop, offline saya di SBM, semua orang di dunia itu, tidak akan bisa hidup, kalau dia tidak punya, skill jualan, atau, skill jualan, atau, sales skill, ya, nggak ada yang hidup, dia pasti mati, ya, ya kan gitu, kenapa coba, kenapa menurut Melissa, orang yang nggak punya, skills, makanya setiap manusia di dunia ini, yang masih hidup, sebetulnya, punya basic, sales skills, jualan, karena, kita harus, apa ya, di, apa namanya, memperkenalkan diri, Pak, kita sendiri aja, ketika kita kenalan, kita, kita ketemu orang, itu kan juga kayak kita, ya bukan menjual diri sih, tapi kayak, memperkenalkan diri kita, gitu ya Pak, ya bisa, tapi saya, kita dilahirkan di dunia ini saja, sudah diciptakan oleh Tuhan, ya, oleh Allah, ya, jualan, misalnya, bayi yang lahir itu, pertama sekali bayi yang lahir, yang kedengaran apa, suaranya, heee, nah, suara itu, itu sebetulnya suara dagang, kalau bagi saya sih, kenapa, misalnya, bayi, walaupun gak bisa bicara, kalau dia pengen makan, dia lapar, apa yang dia lakukan, heee, nangis loh, heee, itu kan sebetulnya, waduh, bayi saya nangis, kasihan, kasih makan, dia pengen pup misalnya, nangis, jadi, artinya sebetulnya, dia melakukan sesuatu, meminta sesuatu, ya, supaya diberikan ke dia, atau meminta orang, melakukan sesuatu, untuk dia, itu sebetulnya jualan kan, jualan ide, jualan ide, apa, kita pacaran aja, misalnya, ya, kita mau nembak orang kan, misalnya, ya, itu kan, jualan, jual diri kita, menampilkan diri kita, kita datang ke orang tua kita, misalnya, eee, pengen dapat beli baju baru, kita rayu-rayu orang tua kita, ya, cerita lah, kita buat kita menjadi lebih baik lah, ini, supaya dapat uang tambahan, uang saku, ya, atau kita mencari partner, jadi, semua tahapan dalam kehidupan kita, itu sebetulnya jualan, jadi, kenapa kita tidak bisa jualan, kan, itu pertanyaannya, ya, mungkin orang merasa bahasa, jualan produk itu malu, loh, orang setiap hari kok, gak mungkin kita hidup, kalau kita suami istri, istri misalnya, pengen dapat uang tambahan, misalnya, dari suami, pasti istrinya ngerayu, kan, ngerayu itu kan sebetulnya kan jualan, ya, kayak Anda merayu konsumen Anda, kan, supaya membeli ide Anda, membeli produk Anda, membeli jasa Anda, jadi, jadi, jadi kita sudah diberikan basic sebetulnya, nah, makanya dagang itu, bagi saya adalah starting point, kalau Anda mau, kalau Anda belum, misalnya, pengen membangun bisnis, yang punya brand sendiri, atau produk sendiri, tapi, bisnis dagang itu saja, bisa Anda besarkan, kalau Anda mempunyai mental bisnis yang utuh itu, nah, karena itu kan salah satu kategori, dari sebuah bisnis kan, banyak perusahaan-perusahaan dagang yang besar banget, yang ribuan triliun di dunia, ini juga banyak gitu, VOC, misalnya VOC Belanda, dulu zaman kolonialnya kita, itu kan perusahaan dagang sebetulnya, dia ambil rempah-rempah dari Indonesia, dari dunia, dia jual ke sana, ya, dulu zaman dulu itu kan dagang, karena belum bisa bawa produk gitu ya, jadi hanya dari alam diambil, lalu dijual, kan itu dagang, tapi setelah itu lama-lama ada kebutuhan baru, sehingga ada nilai tambah, ya kan itu, dibuatlah produk, dibuatlah teh, teh yang misalnya bukan hanya bahan baku, dikemaslah, nah itulah, bedanya hanya pedagang dengan pebisnis yang lain, itu adalah ada nilai tambah, jadi nilai tambah pedagang itu nggak terlalu banyak gitu, karena dia tidak melakukan nilai tambah sebetulnya, kebanyakan tidak, saya tidak mengatakan tidak ada, ya, tetapi kebanyakan tidak ada dari sisi produk dan jasa yang dia dagangkan itu, jadi, solusinya adalah, kalaupun Anda ingin hanya berdagang saja, tidak punya produk, nggak apa-apa, cuman buatlah bisnis dagangnya itu menjadi bisnis yang komprensif, tetap bisa di SBM-kan, kan gitu ya, nah, tetap harus ada pembeda Anda perusahaan dagang ini, dengan perusahaan dagang kompetitor Anda, tetap harus ada target market yang clear, tetap juga harus tahu, solusi Anda itu solusinya apa, kan gitu ya, jadi, sehingga orang memilih perusahaan dagang Anda, dibandingkan perusahaan dagang orang lain, jadi tetap saja itu menjadi sebuah bisnis, gitu, ini tetap bisa menjadi bisnis, tetap ada suatu bisnis, dan tetap bisa berkembang ya Pak ya, tetap bisa berkembang, betul, jadi distributor aja juga banyak yang besar-besar, yang puluhan triliun di Indonesia, seperti Tiga Raksa, misalnya, Enseval, Wicaksana, dan segala macam, APL, itu kan puluhan triliun, mereka bisnisnya, kan itu, pada dasarnya, mereka kan pedagang, itu kan ya, artinya distributor, ya bukan retailer ya, bukan retailer gitu, tapi distributor, pedagang itu apa, toko, Alphamaret, Alphamart, Indomaret itu kan pedagang, dia nggak punya, ya sekarang memang ada si produk dia, produk white labelnya ya, tapi dasarnya kan dia dagang, dia tinggal beli orang lain, tapi jenisnya retailer, jadi pedagang itu ada yang jadi retailer, seperti Alphamart, Indomaret, ada juga pedagang yang seperti distributor, seperti Tiga Raksa, Enseval, APL, Wicaksana gitu ya, bisa juga pedagang yang langsung, direct, juga bisa gitu ya, pedagang pribadi gitu ya, saya beli di sini, saya jualin di teman-teman, juga bisa gitu, gitu ya, gitu ya, oke, Pak sekarang udah jam 9, saya mau cek dulu ke Pak Budi, ternyata Pak Budi ada agenda lain, nggak apa-apa, bisa, bisa terus kita, karena udah terlambat kita tadi ya, kita mulainya, oke Pak, kita next ke, visi nih, kekuatan, kekuatan Singapura itu dalam bisnis, dari sisi mananya saja Pak, karena kan mereka, tidak memiliki sumber daya alam, ya, itulah hebatnya, hebatnya mereka, dan kurangnya kita, ini kan itu, negara-negara yang maju, negara-negara maju, biasanya majunya itu, mungkin 75%, boleh saya katakan, kalau Anda lihat, basis kemajuannya itu, karena SDM-nya, orangnya, sumber daya manusianya, human capital-nya, ya, jadi itu dasarnya, nah, jadi sayang sekali, negara-negara seperti kita, yang punya sumber daya alam, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan, Allah, bahwa ada nih, ada minyak, ada kebon, ada kayu, ada semuanya, ada di sini, tapi SDM kita, yang kurang, kan itu ya, nah, karena mereka tahu, bahwa mereka tidak punya apa-apa, Singapura itu, maka mereka tahu, kekuatan mereka, hanyalah di SDM-nya, nah, oleh karena itu, kalau Anda lihat, negara-negara yang berbasis SDM, maka negara itu, pasti, menuju, industri-industri, jasa, ya, jadi, yang paling banyak nantinya, misalnya, Hong Kong, Singapura, Taiwan, ya, dulu awal-awalnya, mereka produksi sih, manufacturing juga, misalnya Singapura itu dulu juga produksi, tapi, lama-lama, dia akan menuju, istilahnya itu, kategori bisnis yang, nilai, nilai tambahnya makin tinggi, dan nilai tambah yang tinggi itu, biasanya jasa, makanya, Singapura itu, basis dari, ekonomi mereka itu, jasa, jadi jasanya apa, jasa keuangan, misalnya, jadi, pusat keuangan Asia itu, ada dua, Singapura, sama Hong Kong, misalnya, jadi, modal itu masuk di situ, itu satu, kemudian jasa apa lagi, jasa, manusia itu macam-macam kan, jasa konsultan lah, jasa ini, itu, mereka perkuat di situ, kemudian jasa apa lagi, jasa perdagangan, nah, celakanya, walaupun mereka tidak punya, bahan baku, tapi mereka ekspor, lucu juga ya, mereka ekspor, ya, saya banyak teman-teman saya di Taiwan, itu beli batu baranya, itu dari Singapura, lalu saya tanya, loh, ke Singapura tidak ada batu bara, iya, tapi batu baranya sebetulnya dari Kalimantan, cuma yang menjualnya Singapura, gitu, jadi, kan celaka itu, kan harusnya Indonesia bisa langsung saja ke Taiwan, atau ke Cina, enggak, kenapa, karena orang Cina, orang Taiwan, orang Hong Kong, tidak percaya dengan orang Indonesia, kan, dia lebih percaya servisnya orang Singapura, gitu, baik pelayanannya, kecepatan waktunya, mungkin soal transfer uangnya, soal pajak, segala macam, kan, itu, jadi, banyak sekali, itu, yang namanya produk-produk Indonesia, itu, yang kita bilang kita ekspor, misalnya ke Cina, itu sebetulnya kita ekspornya ke Singapura, dari Singapura, itu di ekspor ke Cina, kan, jadi harus lewat Singapura, gitu, jadi, ujung-ujungnya apa, kita misalnya menjualnya, misalnya 100, seharusnya, misalnya, jual ke Cina, itu 100, ya, misalnya, ya, tapi, kita terpaksa harus jual dulu ke Singapura, 80, gitu, tapi baru Singapura, jualnya 100, ke, karena mereka pasti dapat fee, kan, jasanya, kan, nah, tapi mereka kan dengan fee segitu, mereka nggak perlu barangnya, kan, itu, hanya servisnya saja, itu udah gede banget, kan, itu artinya, ya, nah, itulah makanya, Indonesia, ya, terutama juga termasuk entrepreneur-nya kita, jumlah entrepreneur kita, menurut data Kementerian Koperasi, dan UMKM, itu adalah 62 juta, itu banyak sekali, cuman yang betul-betul pengusaha yang profesional, entrepreneur yang profesional, itulah yang kurang, ya, nah, makanya teman-teman belajar, ya, belajar jadi entrepreneur yang profesional, ya, jangan hanya mimpi kecil-kecilan saja, jadi kaki lima, cuma punya warung saja, gitu, ya, jadi, kalau nggak kapan negara kita mau maju, kita punya semuanya, penduduk kita punya, ya, sumber daya kita punya, tapi kita kalah dengan Singapura, kalah dengan Taiwan, kalah dengan itu, ya, mereka nggak punya apa-apa, ya, jadi, sangat menyedihkan sebetulnya, tapi, ya, saya tidak mau juga, apa ya, kita berkecil hati, ya, makanya bisnis ID harus bisa membantu, teman-teman entrepreneurs, ya, saya, dan teman-teman semua panel expert, ya, kita sama-sama belajar, kita tingkatkan, ya, karena kita bisa menjadi, pebisnis yang profesional, ya, kalau nggak, rasanya sia-sia saya pensiun dini, tahun 2010 yang lalu, ya, kalau saya nggak bisa mencapai cita-cita ini, untuk membantu teman-teman, karena, kalau mau enak sih ya, ngapain saya mau, sementing saya jadi CEO di perusahaan asing, itu aja, di Danone, ya, sampai kapan pun saya masih bisa jadi CEO di situ, atau di perusahaan-perusahaan lain, ya, enak, gaji tinggi, semua fasilitas ada, saya nggak perlu mikirin teman-teman yang banyak ini, saya cuma mikirin satu perusahaan, dia nggak mikirin banyak perusahaan, tapi bukan itu, yang saya maukan ya, jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa lah belajar ya, jadi entrepreneur yang profesional, oke, luar biasa Pak, hebat Pak Budi, kalau apa, passion untuk sharing, ngajar, tab 2 aja selalu full Pak, iya, sampai malam terus, iya, oke, dari Fauzan, bagaimana cara mengatasi perang harga, mungkin ini juga, sempat kita bahas ya Pak ya, iya, udah, udah banyak ya, ya, kalau, kalau tidak mau perang harga, ingat aja di Smart Business Map, kalau Anda belajar, ya, kalau Anda tidak ada pembeda, itu simpelnya, ya, Anda komoditas, kalau komoditas, yang paling murah, yang dicari orang, jadi artinya, kalau Anda masih perang harga, berarti Anda masih tahapan komoditas, berarti Anda belum punya pembeda, berarti Anda belum punya value yang membedakan, ya, jadi makanya kalau Anda belajar misalnya di Smart Business Map, atau di value creation-nya, modul value creation-nya, ya, Pak Bas Korohadi, ya, itu yang akan membuat kita berbeda, gitu, ya, jadi kalau hanya, sekedar perang-perang harga, perang-perang harga, ya, nggak habis-habisnya, istilahnya itu sampai kapan? Sampai ketulang, kita, ya, sampai nol, gitu ya, turun terus, ya, artinya, kita turunkan harga, ada orang yang lebih banyak lagi duitnya, kita turunkan harga, sampai kapan kuatnya? kan, gitu pertanyaannya, jadi, jangan lakukan itu, bangun value Anda, bangun value produk dan jasa Anda, ya, mulailah belajar value creation, ya, supaya pelan-pelan, walaupun mungkin di awal-awal, Anda harus juga memberikan, misalnya, ya, discount, tapi kan tidak harus lalu discount aja, macam-macam juga caranya, ya, untuk memberikan value kepada konsumen Anda, ya, jadi itu, oke, next, dari, Dr. Fran, ini dari, ya, ini dari Ruri Dari, apa ya, lewat, ya, ya, dari Ruri Dari, Pak, kenapa CEO sekarang kurang open sama laporan keuangan, padahal kalau dilihat dari sisi operasional perusahaan, tidak profitable, jadi, sulit analisa kalau tidak transparan, saya nggak tahu CEO yang mana, yang dibicarakan, kan, itu ya, jadi, kalau, kita cerita CEO, kalau perusahaan terbuka, ya, ini bukan CEO-nya sih, perusahaannya, ya, perusahaannya, kalau perusahaan terbuka, berarti untuk umum bisa dilihat, kalau perusahaannya tidak terbuka, istilahnya ya, bukan TBK, ya, bukan perusahaan publik, yang bukan perusahaan yang IPO, ya, terserah mereka mau buka atau tidak, kan, ya, nggak perlu juga dia gembar-gemborkan ke publik sih, kalau dia memang bukan perusahaan terbuka, ya, buat apa gitu, ya kan itu, ya, jadi, yang mungkin, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman entrepreneur adalah, kalau Anda punya bisnis, dan Anda menjadi CEO-nya, maka Anda dengan tim inti Anda harus bisa terbuka terhadap laporan keuangan Anda, gitu, supaya tim Anda paham, nah, yang paling banyak yang saya dapat lihat adalah, para owner pada pemilik-pemilik perusahaan ini, itu nggak mau terbuka ke karyawannya, ya, ke karyawan intinya itu nggak mau terbuka, gitu, karena takut nih, dianggap, wah nanti ketahuan untung saya banyak nanti, ya, diminta orang, gitu ya, atau malah takut dibilang rugi nantinya, ya nggak, kalau kita sebagai owner atau CEO yang benar, yang profesional, gitu ya, dengan kita sudah belajar membuat laporan keuangan yang benar, ya, dengan segala macam, kita harus terbuka dengan tim kita, bukan semua tim, tetapi minimal tim inti kita, gitu ya, tim direksinya lah, kalau misalnya di level, kalau Anda punya direksi atau direktur, level itu harus terbuka, ya, karena kadang-kadang kan misalnya Anda ada direktur marketing Anda, dia nggak tahu Anda ini rugi sebetulnya, nah, bagi dia sih yang penting saya akan spending terus untuk iklan, saya akan buat ini, saya akan buat, saya keluarkan uang terus, padahal kita rugi misalnya, tapi kalau dia tahu bahwa kita lagi rugi, mungkin dia mikir juga, oh mungkin saya nggak perlu yang ngeluarin uang sebanyak ini, mungkin, jadi itu pentingnya, ya, jadi, tapi banyak sekali yang saya lihat, perusahaan-perusahaan yang privat, ya, yang masih milik individu, yang tidak terbuka, kalau tidak terbuka ke publik, itu normal bagi saya, ngapain kita mau buka ke publik, tapi kalau ke orang dalam kita, terutama direksinya, dan orang inti, harusnya, menurut saya adalah, Anda terbuka, kalau saya sih terbuka, ya ngapain, kalau nggak, ya nggak tahu, malah saya dulu di kola-kola aja, kola-kola mau dana, setiap bulan saya sampaikan laporan keuangan ke seluruh tim, seluruh karyawan, ya, seluruh karyawan, gitu ya, jadi, walaupun tidak semua detail, jadi misalnya pencapaian penjualan kita, kita profitable atau tidak, tahun bulan ini atau tidak, kenapa? supaya orang tukang sapu di bawah itu, office boy, salesman, segala, juga paham, kondisi perusahaan, gitu, waktu tahun 98, waktu krisis dulunya itu, kan hancur banyak perusahaannya, termasuk kola-kola waktu itu turun drastis, waktu itu masih di kola-kola, tapi setiap bulan saya sampaikan, ke tim semuanya, sampai salesman juga tahu, supaya mereka juga tahu, kalau nggak, mereka pikir, wah ini kola-kola ini gede nih, walaupun krisis ini, pasti nggak mungkin, kita dipotong gajinya, nggak mungkin, kita nggak dibayar, pasti harus bisa kasih bonus, pasti bisa naikkan gaji, dari mana? ya kan gitu, jadi kalau kita, saya bilang, saya nggak bisa naikkan gaji Anda, dalam krisis ini, saya bilang, kenapa? ini laporan keuangan kita, seperti ini, bagaimana coba? kan gitu, itu contohnya ya, tapi akhirnya mereka paham, tapi kalau mereka nggak tahu, mereka akan selalu berpikir, berasumsi nih, wah ini kola-kola ini kan gede, nggak mungkin, nggak untung, jadi nggak paham, mau krisis atau tidak, wah ada pusat besar, pasti untung, nah itu, jadi penting ya, betul-betul untuk punya laporan keuangannya dulu, kemudian itu Pak ya, iya dong, harus ada, betul, oke, next, dari Dr. Fran, pagi Pak Budi, bidang skincare, brand lokal baru, dengan kualitas bagus, segmen middle up, lebih baik menentukan segmen market yang spesifik, misal ke generasi millennial, atau general dengan banyak, general agar banyak orang yang tahu, ya, mungkin Dr. Fran belum pernah belajar smart business map mungkin ya, jadi sebetulnya kalau sudah di SBM kan, skincare-nya sudah tahu jawabannya, tapi oke, saya coba jawab ya, pertama ya, dan malahan di dalam SBM itu salah satu contohnya adalah, ini ya, soal kecantikan ya, di modulnya itu, ya, jadi misalnya, ya, kita bermain di bidang skincare, skincare itu kan, misalnya, bisa macam-macam, nah, skincare mana, ini kayaknya skincare secara umum nih, nah, cuman itu kan, pertanyaannya adalah, kalau di SBM itu, what is the problem you're trying to solve, itu yang pertama ya, apa sih sebetulnya problem yang Anda mau selesaikan dengan skincare Anda, Pak dokter ya, sebab, kalau tidak, Anda akan sama aja dengan skincare yang lain, gitu, jadi kita harus paham juga, sebetulnya, apa sih problem orang, ya, yang ada, ya, di Indonesia ini, misalnya, kalau kita hanya bicara pasar Indonesia, pada saat mereka membeli skincare, gitu, nah, persoalan itulah yang harus kita dalami dulu, sehingga, apakah skincare kita ini bisa menyelesaikan problem itu atau tidak, atau mungkin, skincare lain, ya, itu bisa menyelesaikan problemnya, tapi tidak semuanya, ternyata masih ada juga yang problem yang belum terselesaikan, di mana kita akhirnya bisa menyelesaikan dengan produknya kita, atau jasanya kita ini, itu dulu, gitu, nah, baru who has the problem, pertanyaan nomor dua, nih, nah, itulah yang namanya target market, segmentasinya, ya, karena tidak semua orang, ya, kalau saya sih, ya, jangan menjual ke semua orang, karena nggak mungkin, karena produk kita itu saja sudah spesifik, siapa yang punya problem itu, kan, gitu, nah, jadi misalnya, yang punya problem itu adalah orang yang berjerawat, misalnya, kan, nggak mungkin kita jual ke orang yang nggak punya jerawat, atau nggak punya problem jerawat, buat apa, kan, gitu, ya, ke bayi buat apa, kan, gitu, ya, misalnya, ya, nah, jadi, itu juga harus ada, ya, pelajari, baru setelah itu, coba cek skin care-nya ini, dibandingkan dengan skin care yang lain, bedanya apa, kemudian solusinya itu bisa nggak dipertajam, ya, untuk itu, ya, nah, jadi, ya, tadi itu, ya, kalau saya sih, jangan jual ke semua orang, tapi, sebaiknya ya, coba di SBM-kan itu skin care, skin care-nya, baru paham itu, jadi ada 12 pertanyaan itu, betul, ya, oke, ya, itu, dokter friend bilang, meski sebenarnya skin care itu bisa dipakai itu semua orang, iya, itu contohnya yang saya selalu berikan, air, mineral, jangankan semua orang, semua sak planet ini bisa pakai air itu, tumbuhan, binatang, segala macam bisa pakai air mineral, bayi, nenek, tua, muda, laki, perempuan, orang barat, orang bule, orang apa, semuanya bisa, tapi, kenapa, aqua tetap tidak memilih semua orang minum, kenapa, equal masih tetap tidak memilih semua orang memakainya, kenapa, mineral juga tidak, mereka masih punya target market sendiri, walaupun itu, itu lebih ekstrim lagi, dibandingkan skin care yang dikatakan dokter friend ini, ya, jadi, jangan jual, sama semua orang, karena nggak semua orang sama, ya, ya, oke, 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 next dari, Amuhia, ya, semoga selalu sehat, Pak, Pak, boleh bertanya, kan, motivasi untuk diri sendiri yang bisa bikin semangat apa, Pak? Mungkin kalau untuk Pak Buzi, saya nggak motivator sih, nggak motivator sih, tapi biasanya kan gini, selalu saya ingat kata-kata orang tua saya, ya, selalu mengatakan jangan pernah menjadi, ya, rata-rata, ya, jangan pernah jadi orang rata-rata, itu, itu salah satu, ya, ada dua biasanya yang saya selalu pegang, satu itu adalah, jangan pernah menjadi orang rata-rata, itu, itu pelajaran dari orang tua saya, kenapa? Karena kalau jadi rata-rata, ya itulah, Anda menjadi orang yang rata-rata, dan kalau Anda mau itu, ya, boleh juga sih, tapi kalau saya tidak, itu, istilahnya, kalau orang kan selalu bilang gini, saya mau sukses, orang sukses itu bukan orang rata-rata, mohon maaf ya, jadi orang rata-rata itu bukan orang sukses, karena orang sukses itu orang biasa-biasa, jadi kalau dilihat kurva normal istilahnya, bell curve, kurva normal, yang rata-rata itu yang paling banyak itu rata-rata, yang paling sukses itu kan yang di ujung, yang paling sedikit gitu, paling 3-5 persen, jadi, jangan pernah jadi rata-rata, itu aja, ya itu satu, berarti kalau Anda mau sukses, ya Anda tidak bisa berpikir seperti orang normal, nggak bisa juga bekerja seperti orang normal, jadi memang Anda orang sukses itu, biasanya tidak normal, itu orang tua saya selalu bilang gitu, nah itu satu, yang kedua, biasanya saya bilang, don't try to be everybody, because you will be nobody, jangan menjadi, jangan mencoba menjadi semuanya, karena Anda tidak akan menjadi apa-apa, kan gitu ya, jadi itu ya, jadi sama kayak tadi itu marketnya, target market tadi itu, mencoba menjual ke semua, akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu, ya, jadi kita juga begitu, jangan mencoba menjadi semuanya, Anda tidak mungkin bisa semuanya, Anda tidak bisa ahli semuanya, makanya saya, dalam berbisnis, ya saya selalu sarankan ke teman-teman, bangunlah keahlian bisnis Anda, nah tapi kan banyak teman-teman itu kan gini, nah belum apa-apa, udah untung sedikit gitu ya, untung dapat, oh, 1 juta bulan ini, langsung buka bisnis baru, tertarik nih, ada lagi bisnis baru nih, bulan depan ada lagi bisnis baru, bangun lagi bisnis baru, parah hal bisnis itu mungkin beda-beda, satu mungkin tadinya dia buka rumah makan, setelah itu dia lihat, wah ini saya buka fashion misalnya ya, wah ada bagus juga fashion, saya buat hijab nih, laku nih, nah besoknya lagi, ada lagi yang ngajak, oh bikin properti, properti, fashion, dan makanan, itu beda-beda, kategorinya beda, keahliannya beda, kemampuannya beda, cara pasarnya beda, dan segala macam, bagaimana Anda mau jadi ahli semuanya, nggak bisa, apalagi Anda masih sendirian melakukannya, jadi makanya don't try to be everybody, because you will be nobody, jadi Anda tidak akan menjadi siapa-siapa, kalau Anda mencoba menjadi semuanya, sama prinsip bisnis juga begitu, jadi dua prinsip itu yang saya pakai, pertama adalah jangan jadi rata-rata, jadi kalau Anda jadi pebisnis pun, ya jangan jadi orang biasa-biasa, kalau bisnis, fius, jangan tanggung-tanggung, besar sekalian, makanya saya bilang kemarin itu, kalau nggak satu triliun, ya ngapain, saya juga begitu kan, capek kan gitu, coba bayangkan ya, Anda, Melissa pasti bayangkannya, kalau kita ngurus warung, yang menghasilkan sejuta sebulan, sama aja waktunya habis, dengan yang ngurusin 20 triliun, sama saya jamin, saya sudah mengalaminya gitu, jadi saya sudah ngurus, yang namanya ratusan triliun itu, saya sudah urus, sama waktu saya, malah lucunya, waktu saya masih ngurusin yang ratusan triliun itu, saya masih bisa liburan satu minggu, dengan keluarga saya gitu, waktu saya masih jadi proyek, sekarang ini satu minggu pun, saya masih ngurusin teman-teman gitu, jadi kalau teman-teman yang nggak punya mimpi-mimpi besar, ya sayang kan gitu ya, bagi saya juga capek, kita juga ngajarin juga capek, mentoring juga capek kita, kalau nggak mimpinya besar, sama, jadi jangan tanggung-tanggung, kalau mau bisnis jadi, tapi jangan jadi rata-rata, yang kedua, don't try to be everybody, jangan jadi semuanya, fokus aja dulu, satu, Anda, keren banget nih Pak, ini teman-teman, pagi ini, sangat ini nih, happy banget, ada yang bilang, semoga, orang seperti Pak Budi dan Pak Bi, dipanjangkan umurnya, karena sekarang belum bisa, ikut menimpa ilmunya secara privat, contoh asing, Indonesia adalah, Pak Budi nih Pak, terima kasih, mudah-mudahan umur panjang, yes, oke, kita ke satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, oke, oke, dari, ini dari Mbak Etin, ya, mungkin Mbak Etin belum pernah ikut SBM nih Pak, ingin bertanya, apa berarti branding, branding, selling, dan marketing, adalah bagian dari SBM kah? Apa ya? Jadi? Branding, selling, dan marketing, apakah merupakan bagian dari SBM? Iya, jadi artinya SBM itu adalah, proses Anda belajar, membuat sebuah bisnis yang komprehensif, atau memperbaiki bisnis secara komprehensif, atau mengembangkan bisnis secara komprehensif. memang tidak dalam, dalam tiga modul, dan dua belas pertanyaan itu, kita tidak mendalami semuanya, gitu ya, kita harus belajar dulu fundamentalnya, jadi kita membelajari, misalnya, fundamental kenapa kita harus berbeda, kenapa kita harus punya positioningnya kita, kenapa kita harus punya target market yang spesifik, itu sebetulnya adalah fungsi-fungsi, dari branding tadi, dan marketing, marketing, marketing kalau secara kunonya, kata orang ya, secara kunonya 4P, atau 7P-nya, marketing mix, itu adalah, ada produknya, ada harganya, price-nya, ada promotion-nya, itu adalah komunikasinya, ada placement-nya, itu adalah channel strategy-nya, di dalam SBM juga ada, kita bicara, how do you sell your product? itu cara kita menjual, pricing-nya bagaimana, dari sisi, kenapa orang memilih Anda? why do people choose you? itu pertanyaan nomor 6 di SBM, market landscape, itu sebetulnya konsepnya adalah value creation, itu adalah brand, itu adalah unique selling proposition, itu konsep yang kita pelajari di situ, tapi secara mendasar dulu, sebab kalau semuanya di perdalam, wah, itu Anda bisa belajar seperti, mengambil master business administration, MBA itu, dua tahun Anda belajar itu, hal itu, benar sekali Pak, ini SBM itu, istilahnya nggak perlu, itu nggak perlu kuliah, bisnis yang bertahun-tahun, udah dipadetin, apa yang penting untuk kita pelajarin, dan kalau saya lihat sih, menurut saya udah terstruktur banget, jadi belajarnya tuh nggak, kadang-kadang bingung, kalau nggak terstruktur, kayak ke kanan, ke kiri gitu Pak, kalau ini udah, betul, mulutannya yang nomor satu, dua, tiga gitu, jadi sangat membantu, betul, jadi, jadi makanya SBM itu saya buat, memang fundamental, saya tidak mengatakan, oh Anda belajar, SBM itu tiba-tiba langsung melejit, Anda bisa menjadi besar, ya tergantung juga, Anda mempraktekannya bagaimana, tapi itu fundamental yang harus belajar, Anda belajar komprehensif istilahnya, Anda melihat bisnis itu secara utuh, melihat dari semua sisi, karena Anda nanti kalau bisnis Anda stuck, atau nggak bisa jalan, itu problemnya bukan hanya satu, biasanya problemnya itu kompleks, semuanya saling terkait gitu, nah itulah yang kita pelajari di, sebab bisnis itu gitu, nah tapi itu fundamental, dimana setelah itu, Anda harus belajar memperdalami, seperti value creation, misalnya ya, dan setelah itu, misalnya mungkin Anda harus belajar, bagaimana mengelola keuangan, lebih dalam gitu, walaupun di dalam modul operational profitability, kita juga bicara, mengenai cost, mengenai expenses, mengenai cash flow gitu, tapi yang basicnya dulu gitu, nah tapi, pelan-pelan Anda harus belajari, jadi caranya belajar, yang paling bagus menurut saya, itu seperti yang kita anjurkan di bisnis ID, contohnya apa, jadi ada fundamental dulu nih, dipelajari nih, fundamental dulu dipelajari, kemudian baru setelah itu ada advance-nya, jadi misalnya tadi itu, oh belajar fundamentalnya marketing, oh mungkin marketing yang 4P-nya dulu, nah mungkin yang advance-nya mungkin 7P-nya, atau 4C-nya, baru satu-satu akselerasinya, jadi kita belajar juga bertahap, jangan langsung lompat-lompat gitu ya, kita belajarnya, gak ada gunanya juga, Anda belajar yang, oh teori yang luar biasa begini, bisnis masih kecil, buat apa kan gitu, makanya, basicnya bagi saya adalah, SBM itu fundamental aja dulu, nah tinggal diperdalam di masing-masingnya, itu sih prinsip dasarnya ya, Melisa, mudah-mudahan teman-teman, lebih banyak lagi bisa belajar ya, pantengin aja ya, di bisnis ID, banyak juga video-video baru, yang kita sudah masukkan ya, Melisa ya, di bisnis ID, di aplikasinya, itu banyak sekali yang gratis juga, di video-video saya di YouTube juga ada, di bisnis ID juga ada, dan banyak lah, pokoknya tempat belajar sekarang ini, menurut saya, betul Pak, dari bubur M. Jolie, bubur M. Jolie, thank you SBM 7.0, kemarin membantu, memudahkan buat pitch deck, dan proses pitching, saya selalu lupa, ya itu, untungnya itu, seperti yang saya bilang, kalau Anda sudah membuat SBM itu, separuh dari bisnis plan Anda, sebetulnya sudah selesai, nah untuk bisnis pitching, mungkin 75% sudah selesai itu, coba aja lihat, coba lihat anak-anak startup itu, coba lihat si Nadiem, bikin Gojek, atau si apa namanya, yang bikin William, bikin Tokubi, coba cek bisnis pitching, pitch deck-nya, saya yakin, apa yang tercover di SBM itu ada di situ, walaupun mungkin tidak semuanya, karena waktunya kan terbatas mereka pitching, yang playing field itu sudah pasti ada Pak? Pasti ada, sudah pasti ada, operational productivity, pasti ada, yang namanya positive conditioning, pasti ada, bagaimana cara kita menjual produknya, how do we sell your product-nya, channel distribution-nya, pasti ada, jadi komprehensif gitu, betul sekali, untuk Aldi, mau daftar, kalau untuk mau daftar, bisa langsung klik, link di bio-nya Business ID, atau langsung ke website Business ID, atau download aplikasinya, di Play Store, untuk teman-teman yang di App Store yang, Apple itu, on progress tahun ini juga, bisa. Ya. Oke. Dari Pak Subianta Eka, tinggal nonton. Ya, ini. Saya udah jokit. Ya, dari Bali nih. Ya, dari Bali. Subianta Eka. Ya, karena dulu kan, offline semua ya, dulu saya ke Bali, kemana-mana tuh, saya bawa itu, SPM itu dulu, dengan Mas Yuzak, dengan Mas David, dengan Ferdi, ya, semuanya, anak-anak muda tuh, saya ajak gitu, para master coach, SPM itu, untuk melatih para entrepreneurs, di kota-kota, di 30 kota itu. Ya, cuman sekarang, ya, saya gak sanggup juga ya, sendirian lagi, ya, dan apalagi dengan pandemi ini, jadi, mudah-mudahan dengan adanya bisnis ID, ya, kemudian ada SBM Pro Indonesia, masih tetap ada, ya, para bisnis coach, ya, kita tetap latih terus, mana tahu, teman-teman butuh nantinya, ya, konsultasi, dengan mereka terserah, ya, tapi bisnis ID, sekarang menjadi penggantinya, ya, untuk teman-teman bisa belajar, lebih banyak lagi, para entrepreneurs, dengan para expertnya, sekaligus juga, tentunya berinteraksi, ya, supaya betul-betul bisa menjadi bisnis yang, sustainable, and profitable, gitu, ya. Betul sekali, Pak. Oke, thank you, Pak Budi, thank you, business partners, oke. KNA hari ini, sampai ketemu di, bisnis KNA minggu depan, kita selalu ada rutin, Senin dan Rabu, Senin bersama Pak Bas Korhadi, Rabu bersama Pak Budi Isman, di jam 8 sampai 9 pagi. Ya, mungkin bisnis, mungkin kita sampaikan juga, bisnis forum kita, Sabtu ini tidak ada, kita, kita off dulu, karena kita ada acara, di, Hub 5 ID, ya, Hub 5 ID, itu ada acara food, apa, F&B, industry, ya, saya, ada, Mas Yuzha, ada Rex, Rex Marindo, ya, ada Dodi, Dodi Neymar, kemudian, ya, kita berempat ya, kalau nggak salah ya, itu, akan mengisi ya, tanggal 24 ini, eh, ya, 24 ya, Sabtu ya, jadi, kita ganti, karena jam 10 juga, ya, kita ganti, dan itu juga free, ya, silahkan ya, teman-teman, terutama yang bisnisnya, food and beverage, ya, kita ada acara khusus, ya, jadi, nanti, minggu depannya lagi, kita akan ada business forum lagi, di business ID, gitu ya, Melissa, ya, betul Pak, thank you udah ingetin, ya, jadi, untuk di, sabtu ini kita off dulu, teman-teman bisa ikut juga, yang di acara Hub 5 ini, kita ketemu lagi di business forum, tanggal 31 Oktober, ya, di business menu depan, kita tetap ada, jadi teman-teman bisa, tanya jawab, dan untuk yang mau daftar e-course, smart business map, value creation, terus yang cash flow management, dan managing working capital, bisa langsung ke aplikasi, atau website business ID, ya, oke, Pak Budi, thank you business partners, terima kasih, Melissa, semua teman-teman, di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat beraktifitas, mudah-mudahan sukses semua, dan diberikan kemudahan hari ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,